si kayu kemarin yang kita pasang bendera IBRS ada yang motong kayunya ada yang motong kita selamatkan benderanya kita ambil kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai bendera yang berkibar di kaki gedung semeru dimana bendera itu bergambar habib risik siap luar biasa teman-teman tanggapan masyarakat tanggapan umat yang suka dengan bendera habib risik berkibar di pegunungan semeru namun ternyata teman-teman setelah viral beberapa waktu ternyata pohon itu ditebang orang tak dikenal laki-laki yang menabang ini adalah orang yang tidak dikenal menabang pohon dimana bendera itu terpasang gambar habib risik yang saya sesalkan teman-teman hanya karena ada bendera lalu menabang pohon padahal pohon di hutan atau di pegunungan ini sangat bermanfaat ketika ada lahar gunung semeru karena bisa menahan arus lahar di samping itu pohon juga bisa menahan erosi tanah di pegunungan karena disana banyak tanaman-tanaman pohon-pohon yang mati karena ada eropsi gunung semeru tersebut nah ini pohon yang masih hidup kenapa harus dibunuh sekalian jadi pembunuhan pohon yang harusnya ini dipelihara karena ini adalah aset hutan aset perhutani atau aset dari pegunungan gunung semeru yang seharusnya dipelihara dan ditumbuhkan pohon-pohon baru tetapi ini malah ditebang hanya karena tidak suka dengan gambar habib risik dipasang di pohon tersebut nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya bendera habib risik berkibar di atas pohon di gunung semeru pohon kini ditebang kita baca dari gelora news teman-teman sebuah video viral di media sosial dalam video tersebut terlihat seorang pria memasang bendera bergambar habib risik di atas pohon di kaki gunung semeru yang baru saja alami erupsi salah satu yang ikut memviralkan adalah akun twitter dia menyebut pemasangan banner itu di kaki gunung semeru pemasangan bendera imam besar habib risik di kaki gunung semeru Allah akbar terima kasih habib risik yang telah menjadikan FPI Ormas Islam sebagai pendukung terdepan umat dalam korban bencana tulisnya dikutip Sabtu 11 Desember 2021 video berdurasi 2 menit itu terlihat seorang pria memasang bendera tersebut di atas pohon dia memanjat pohon tersebut hingga di ujung pohon dan mengikat bendera habib risik siap itu beberapa rekan yang terlihat dari jauh sambil bertiak pekikan takbir belum diketahui waktu pengambilannya video itu namun mendapat cukup perhatian dari pengguna media sosial aktivis Niko Silalahi ikut mengomentari video tersebut sambil menyindir dudung Abdurrahman yang dia sebut sebagai Jenderal Baliho jangan dikasih tahu Jenderal Baliho malah mendidih pula darahnya lihat ini cukup kita aja yang tahu ada pengibaran bendera yang bergambar Imam Besar Habib Risik siap aku khawatir Jenderal Baliho bentuk pasukan khusus penurun bendera dengan pansar tulis Niko Silalahi itu teman-teman kritikan dari Niko Silalahi terkait bendera Habib Risik jangan diberitahu kepada Jenderal Baliho nanti dia akan menduk pasukan khusus untuk menurunkan bendera Imam Besar Habib Risik beberapa jam kemudian beri dari lagi video yang memperlihatkan pohon tempat bendera Habib Risik siap dipasang yang telah ditebang diduga ada pihak tertentu yang tidak suka dengan hal itu sehingga menebang pohon tersebut coba kita lihat teman-teman sekali lagi pohon yang ditebang oleh orang tak dikenal posisi kayu kemarin yang kita pasang bendera IBRS ada yang motong kayunya ada yang motong kita selamatkan benderanya kita ambil kembali pemasangan bendera IBRS selamat selamat bismillah selamat berhidup moga-moga semeru ambu amin amin masya Allah berkibar yorok paten 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 langsung paten bersama teman-teman laskar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar satu pohon tidak ini memang ditujukan untuk untuk habis nah itu teman-teman video yang menunjukkan bahwa pohon tersebut telah tumbang karena ditebang orang tak dikenal jadi kita kasihan kepada pohonnya teman-teman pohon tidak salah malah ditebang oleh orang tak dikenal karena tidak suka dengan gambar habisik yang dipasang di pohon tersebut kenapa kok tidak dicopot saja artinya kalau dicopot kan tidak melukai pohonnya jadi tidak menebang pohonnya pohon itu tidak salah jadi sebenarnya pemasangan bendera pun juga tidak salah karena tidak merugikan siapapun hanya orang-orang yang sirik yang tidak suka itu yang dirugikan jadi kalau hatinya tidak bersih ya seperti itu tidak berpositif thinking tetapi bernegatif thinking akhirnya merusak alam jadi alam yang dipelihara tanaman yang dipelihara ini malah ditebang hanya gara-gara karena ada itu teman-teman gambar habisik siap ini yang kita sayangkan teman-teman kenapa seperti itu diketahui FPI kota dan kabupaten malang ikut serta membantu warga korban erupsi Gunung Semeru pada Sabtu akhir pekan lalu mereka di lokasi ikut posko bantuan selain membantu warga sana untuk mencari para korban anggota FPI juga memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian kuasa hukum habisik siap asis januar mengatakan meskipun FPI berubah nama setelah dihubarkan oleh pemerintah Jokowi Dodo aksi kemanusiaan FPI yang tertanam pada diri anggota FPI masih tetap ada itu teman-teman baiknya FPI walaupun dihubarkan oleh pemerintahan Jokowi tetapi ketika ada bencana tetap ada peran ada subangseh warga FPI front pembela Islam atau sekarang namanya diganti teman-teman forum persatuan umat tetapi intinya sebagai muslim tentu ketika ada warga yang terkena musibah bencana ikut membantu meringankan beban itu yang diharapkan bukan dilihat dari ormasnya mana tetapi yang penting adalah subangseh mereka untuk bisa meringankan korban bencana di lereng gunung Semeru ini sangat berarti bagi saudara kita yang ada di sana nah yang menjadi pertanyaan kita tetap teman-teman kenapa hanya gara-gara bendera habib risik pohon itu ditebang jadi orang yang menebang harusnya bertanggung jawab karena harusnya tanaman di hutan seperti yang di lereng gunung Semeru itu harus dipelihara jangan sampai ada penebangan yang tidak punya tujuan apapun di sana tujuan positifnya apa menebang pohon itu seharusnya ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini yang kita sesalkan dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh